Wah, ini seksi guys, suaranya Jungkuk guys. Halo guys, balik lagi sama gue, Febrian Surya, di Sarjana Musik React ini untuk melanjutkan video gue yang kemarin. Ternyata banyak juga guys yang merequest ke gue untuk nge-react Jungkuk. Dari Amelia Priyandini, kalau aku pribadi lebih suka ke Jungkuk sih, karena gimana ya? Suka aja gitu suara khasnya dia, oke. Tapi Baekhyun bagus juga kok, Borahae Army NXOL. Silma Febriani, menurutku mereka berdua memiliki keunggulan masing-masing. Oke, setuju banget gue. Jujur, aku lebih suka sama suara Jungkuk, karena suara Jungkuk itu western banget. Dan juga pembawaan Jungkuk saat bernyanyi menunjukkan emosi dari lirik yang dinyanyikannya. Sayangnya di video ini, di video yang kemarin guys, part Jungkuk banyak ditampilkan MV-nya. Padahal kalau Jungkuk bernyanyi secara live itu lebih kedengaran gimana? Ciri khasnya seorang Jungkuk. Aku masih menunggu abang untuk nge-react BTS, agar abang lebih tahu gimana ciri khasnya suara vokal mereka. Borahae abang, Borahae Army NXOL. Oke guys, ini gue masih nggak ngerti Borahae itu artinya apa. Kalau kalian ngerti, kalian boleh komen di bawah guys ya. Dan kemarin gue sempat ngeliat komenan, tapi gue lupa guys ya. Lupa untuk nge-screenshot. Ada yang request ke gue untuk mereact Jungkuk pada saat bernyanyi Still With You guys. Dan ini gue mendapatkannya ya. Still With You MV, tulisannya BTS. Jadi kita lihat ini akan menjadi seperti apa guys ya reactnya ya. Oke nih guys, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi langsung kita nonton bareng-bareng ya di Sarjana Musik React. Oke. Oh, aduh. Ini Jungkuk banget sih guys kalau gini sih. Ini agak-agak KRNB gitu guys. Oh, gitarnya dominan banget. Uh, falsetonya ya. Falsetonya Jungkuk tuh luar biasa loh guys. Suaranya tuh gimana? Seksi gitu guys. Wuh. Oke. Dan gitarnya gue suka guys ya. Karena gue gitaris. Ini gitarnya tuh gitar-gitar modelan-modelan kayak musik-musik soul gitu guys. Jadi ini kayaknya arah-arahnya lebih ke KRNB ya. Oke. Di sini intronya suaranya Jungkuk masih kayak ada efeknya di belakang gitu guys. Efek-efek kayak lofi-lofi efek vokal gitu. Oh, masuk piano di sini. Wuhm. Oh my God. Oh, atlet pianonya asik sekali. Itu jazz banget ya. Kromatik-kromatik gitu guys. Oke. Wuhm. Oke guys. Ini sebelum kita lanjut. Gue mau jelasin dulu kromatik itu apaan ya. Jadi kromatik itu adalah note setengah ya. Contohnya misalnya kayak gini guys. Nah itu. Itu adalah kromatik ya. Ini kalau kalian denger suara piano gue. Oke next. Oke. Oh. Hmm. Dan ini musiknya musik-musik late back gitu loh guys. Ini bener-bener tuh vibe-nya lebih ke Neo Soul ya guys ya. Oke. Oke mulai. Oke. Wah nge-groove juga guys. Ini Jungkuk guys. Asik. Asik. Waduh. Itu falsetonya juara guys. Itu suaranya Jungkuk ini crispy-crispy gimana ya. Sangat crispy guys. Oke. Gue sambil menikmatinya. Tutup mata guys. Wuh. Wuh. Oke. Oke guys. Ini memang juara banget ya Jungkuk ini untuk masalah suara yang agak bocor-bocor gimana. Agak berbisik-bisik gitu. Juara banget Jungkuk guys. Ciri khasnya itu udah kedengeran banget disini guys. Oke. Mulai ada pecah suara. Oh. Dan tipikal-tipikal lagu seperti ini memang chord-nya tuh dia lebih banyak repetisi ya guys. Pengulangan-pengulangan ya. Biasanya tuh cuma 4 chord guys. Oh. Oke. Oke. Jungkuk menurut gue cocok banget untuk lagu ini yang lebih ke K-RNB ya. Oke. Wuh. Jungkuk itu suaranya gimana ya. Dia banyak banget tuh pake head loh guys. Dia banyak banget pake di lebih ke head voice ya. Lebih ke atas gitu ya. Jadi suara tingginya itu tuh halus guys. Hey. Oke. Hmm. Jadi Jungkuk ini kalo nyanyi tinggi tuh kayak gak trying so hard gitu loh. Kayak lebih chill, lebih santai gitu guys. Nariknya ya. Karena memang ciri khas dari head voice itu dia lebih santai ya guys ya. Daripada pake chest ya. Ini kalo cewek-cewek sih kalo denger suaranya Jungkuk udah meleleh guys. Asli guys. Wuh. Wait, wait. Oh ada suara trompet juga disini. Ada suara trompet juga guys. Ini trompetnya di kanan guys. Gitar di kiri ya. Wuh. Hmm. Sama satu lagi gue mau bahas kalo misalnya kalian udah denger MV aslinya ya. Dengan audio yang lebih jernih tentunya daripada disini guys. Ini kalian bisa dengerin suara bassnya ya. Bukan suara bassnya Jungkuk ya. Suara bass dari musiknya. Itu tuh kayaknya dia pake kontrabass guys. Kontrabass itu bass yang... Bass betot gitu guys ya. Kalo basa awamnya ya. Karena kedengaran banget suara kayunya guys. Oh. Jadi ini perpaduan antara R&B modern dengan musik yang lebih organik gitu guys. Hmm. Oke. Wah ini seksi guys suaranya Jungkuk guys. Asik. Dan dia tuh punya vibrasi ya. Punya vibrasi di suaranya tuh di ujung-ujungnya tipis-tipis gitu guys. Dikit-dikit guys. Asik. Wuh. Oke. Ulang sedikit kita guys. Ulang sedikit-ulang sedikit disini. Ini selain bikin telinga kita nyaman menurut gue nih bikin goyang juga sih ya. Untuk groove-nya tuh groove-nya bener-bener tuh R&B. Groove-nya bener-bener soul. Musik soul. Neo soul guys. Oke. Oh mulai ada ad-lib di belakang. Suara-suara kayak. Dia banyak banget main falsetto guys Jungkuk ini ya. Yeay. Oke. Oke baking vokalnya ini juga asik guys. Dia bisa gue bilang ya di lagu ini baking vokalnya itu bisa menggantikan string ya. Ini hampir sama sekali. Nggak ada string sama sekali guys. Mungkin ada pad. Ada suara pad. Tapi untuk yang counterpoint-counterpointnya itu tuh diambilnya tuh sama suaranya baking vokalnya itu sendiri. Gue nggak tau apakah baking vokalnya itu si Jungkuknya sendiri atau yang lain. Tapi kalau sependengaran gue kayaknya sih si Jungkuknya sendiri guys ya. Yang ambil baking vokalnya. Iya nih harusnya si Jungkuk guys ya. Banyak banget begitu guys. Oh iya satu lagi gue mau jelasin. Jadi kalau untuk temen-temen yang nggak tau. Counterpoint itu apa? Counterpoint itu tuh seperti suara yang bersaut-sautan. Cuman dia rapi guys ya. Saut-sautannya nggak ngasal-ngasal. Nah itu adalah counterpoint guys namanya ya. Oke suara ini lagi. Efek-efek lo-fi guys. Kalian kalau mau dengerin efek-efek yang kayak gini. Kalian coba buka musik yang namanya lo-fi ya. Tulisannya L-O-F-E guys. Ini biasa musik untuk pas lagi kerja guys. Enak banget ini didengerin ya. Asik. Oke. Oke nice sekali. Still with you dari Jungkuk guys. Oke guys thank you buat yang udah nonton video ini sampe habis. Thank you juga ya yang sudah merequest lagu Still with You dari BTS. Lebih tepat ya. Dijanyikan oleh Jungkuk secara solo guys ya. Tapi sorry banget guys. Gue lupa dimana kalian komennya jadi nggak gue tampilin di depan sini. Cuman gue inget ada yang merequest gue untuk lagu Still with You ini guys. Nah untuk lagu ini menurut gue vibe-nya dia lebih ke apa ya. Ada R&B-nya. Ada Neo Soul-nya. Dan ada suara-suara organiknya guys ya. Gue curiga bahwa untuk bass-nya itu tuh dia pake kontra bass. Lalu untuk gitarnya itu sound-soundnya kan rada-rada middle-middle gimana gitu guys kan. Nah itu tuh dia tuh lebih menggunakan gitar yang hollow body guys. Itu gitar-gitar jazz gitu guys dia pakenya. Dan salah satu yang unik juga menurut gue adalah backing vocal dari si Jungkuk itu. Itu tuh dia agak counterpoint gitu ya. Dan itu menurut gue unik dan bagus loh guys. Jadi suaranya bersaut-sautan di belakang untuk menggantikan kekosongan dari string guys. Oh ya guys untuk kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like ya. Untuk yang nggak suka kalian boleh kasih dislike. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena siap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Untuk kalian yang ketinggalan sama video-video lama gue. Kalian bisa cek playlist gue karena disitu udah gue bikinin playlist per grup ya guys ya. Jadi kalian lebih gampang untuk nyarinya. Untuk kalian mau request langsung boleh request di bawah ya guys. Oke nih guys kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Gue Fibonan Suri dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik yang kesana jutanya. Bye-bye!